30-nya sudah kita serahkan secara administratif kepada pemerintahan Papua New Guinea. 30 orang WNA asal PNJ dipulangkan lewat PLBN Skow. Terdapat 30 warga negara asing WNA asal negara tetangga Papua New Guinea di Jayapura. Hari ini Rabu 3 Juni 2020 dipulangkan lalui pos lintas batas negara atau PLBN terpadu Skow Butung Provinsi Papua. Hal ini dengan merujuk pada permintaan repatriasi warga negara PNJ terdampak COVID-19 di Indonesia via PLBN Skow juga sesuai surat edaran Gubernur Papua tentang pencegahan pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Papua. Oleh karenanya, sekitar 30 orang warga negara asing asal PNJ tersebut resmi dipulangkan melalui PLBN Skow diutung hari ini. Disampaikan PLH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Johan Manurung, warga negara asing asal PNG yang dipulangkan 25 diantaranya adalah mantan narapidana, masuk menjadi deteni di rumah detensi imigrasi Jayapura di Besji. Dua lainnya diserahkan dari Badan Narkotika Nasional Papua. Dan 5. Ijin tinggal terbatasnya telah habis waktunya. 25 yang ex-nara pidana yang masuk menjadi deteni di imigrasi di Rudenim. Kemudian ada 2 yang kita sebiasa Pak ya? 23 lah, 2 yang serahan dari BNN. Kemudian ada 5 yang izin tinggal terbatasnya habis. 30 orang WNASAPNJ telah kami serahkan secara administratif kepada pemerintah Papua Nyugin, ungkap Johan Manurung. Pulangan dari pagi tadi, sejak dari Rudenim sampai Kesko ini sudah berjalan dengan lancar. 30-nya sudah kita serahkan secara administratif kepada pemerintahan Papua Nyugin. Senada dengan Johan Manurung, Kepala Divisi Kimikrasian Kanwil Kemenkumham Papua, Fred Sumolang, bahwa ke-30 orang warga negara asal PNJ tersebut telah mengikuti aturan terkait dengan prosedur perlintasan. Yakni Permenkumham nomor 11, itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan deportasi hari ini. Pujar Fred Sumolang. Jadi ini proses ini untuk pemulangan 23x naratidana, kemudian 2 serahan dari BNNP, kemudian 5 ini pemegang izin tinggal. Ini adalah mengikuti aturan yang ada terkait dengan prosedur perlintasan. Permenkumham nomor 11 itu dasar kita, patokan kita untuk melakukan deportasi. Dikatakan lebih lanjut, 30 orang WNA tersebut tentunya mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang ada, yang mana telah diikuti sejak dari rumah detensi imigrasi saat menjadi deteni dan penyerahan di kantor imigrasi Jayapura untuk melakukan clearance out untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asalnya. Nah, semuanya ini tentu mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang ada. Dan itu kita ikuti sejak dari rumah detensi imigrasi ketika mereka menjadi deteni sampai pada saat penyerahan ke kantor imigrasi untuk dilakukan clearance, clearance out. Fred Sumolang dalam penjelasannya mengatakan warga negara PNJ tersebut ketika diperiksa rapid test, 3 diantaranya dinyatakan reaktif. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, yakni test swab, ternyata negatif sehingga diperbolehkan untuk melintas. Sesuai dengan protokol kesehatan, maka semuanya itu diperiksa rapid test. Awalnya memang ada 3 yang reaktif, tetapi setelah PCR swab itu ternyata negatif dan mereka itu diperbolehkan untuk melintas. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Sri Iwono, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Kepala Kantor Imigrasi Gatut Setiawan, Kepala Bagian Program dan Humas Hendrik Pagiling, para pejabat Eselon 4, Eselon 5, serta staff JFU-JFT di jajaran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura dan Rumah Detensi Imigrasi Jayapura. Dari Seko Wutung, Tim Liputan Humas, Kanwil Kemenkumham, Papua mengabarkan. Terima kasih telah menonton!